Jadi tiap kali saya melihat di lobang di Papua, pertanyaan saya, berapa banyak dari isi bekas itu ke otak Papua? Berapa banyak dari batubara ini ke otaknya orang Kalimantan? Saya akhir-akhir ini sering bicara mengenai lingkungan. Dan kalau kita perhatiin semenjak revolusi industri pertama, 1850-an lah ya, itu dunia udah mengemisi karbon kurang lebih 1400 gigaton. Iya kan? Dan tentunya mayoritas dari 1400 gigaton tuh dilakukan oleh negara-negara maju. Eropa Barat dan Amerika Serikat lah. Dan tentunya ada juga Jepang dan beberapa negara lainnya. Tiongkok baru akhir-akhir ini aja sebetulnya. Tapi kecil kontribusinya. Kalau saya ngobrol sama ilmuwan dan akademisi yang ngerti mengenai ini, kalkulasi mereka tuh atau estimasi mereka mungkin kurang lebih hanya 3000-4000 gigaton karbon yang masih tersisakan di bumi ini. Nah konsumsi manusia per tahun itu kurang lebih 60 gigaton. Itu kalau dengan asumsi konstan aja kita hanya memiliki cuma 50 tahun. Ini cukup eksistensial kan? Tapi kalau saya dengerin anak-anak muda ngomong gitu, kayaknya mereka enggak engeh mengenai hal-hal seperti ini. Bahwa masa depan mereka tuh cukup finit. Nah itu gimana? Atau apa kelihatan Anda di spina ini? Saya ini punya cicit. Kalau Anda tanya saya kenapa saya masih macam-macam. Saya punya dua cicit. Jadi dia tidak sampai. Usianya berapa? Umurnya berapa? Satu tahun, dua, tiga tahun. Saya hitung. Pada 2045 dia ini bisa punya 21 tahun dong, dua tahun masih young. What kind of Indonesia will he get it ya? Ini in your mind. Maka diskusi saya belajar teman-teman. Do you know what is happening now? Indonesia now is an island country, seperti C-Cells. Kalau ada climate change, sea level rise, bukan Amerika, bukan RRT, bukan Eropa hanya jadi korban. Island country jadi korban. Kita di Pacific Island dan kita di RI, negara kepulauan itu. Dialog dengan teman-teman. Bagaimana itu? Sea level rise. Dan seperti di Indonesia, ambil Jawa, bagian utara Jawa adalah soft soil. Tanah ini yang dibawa oleh sungai-sungai ini. Soft soil ini karena diambil air macam-macam, diambil air macam-macam. Jadi Jawa adalah begini. Tilting. Tilting. Jadi dan utara sederhana sederhana, laut sederhana sederhana naik, banjir pantai utara. Itu dalam diskusi dengan ahli-ahlinya itu. Tentu tidak besok. Tidak besok. Tapi apa akibatnya? Sungainya mengalir, tidak bisa karena sea level rise, tidak melari, banting kembali. Dan itu menimbulkan, menenggelamkan tanah-tanah di pantai utara tadi itu. Dan ini akan terus naik. Apalagi Donald Trump tetap menolak climate change, sebagainya itu. Nah, kemudian yang menjadi masalah lagi adalah perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan curah hujan menyebabkan curah hujan air tawar menjadi masalah. Curah hujan itu menjadi masalah. Jadi banjir di masjid, kering di macam itu. Sementara itu, cuci tangan untuk Covid, segala macam itu. Bagaimana? Jadi ringkasnya, teman-teman beri citra, Pak, Indonesia ini perlu menyiapkan diri terhadap ke masa depan, penyakit negara. Nah, lantus kita diskusi bagaimana? Lantus ada way out-nya, baduk lepas pantai, seperti yang dilakukan di Korea. Dan dengan demikian, untungnya adalah membendung banjir. Kedua, ini air asin keluar, ini air seluar. Ketiga, jadi air tawar yang sama dengan 2-3 jati lumur. Ketiga, ruang untuk solar energi. Empat, akan muncul tanah-tanah kena reklaim itu ya. Ruang untuk pembangunan. Kemudian Indonesia, negara Kepulauan tidak punya samudera. Pelabuhan Samudera kita tidak punya. Semua transipment Singapura, negara Kepulauan. Malaysia juga sudah ada. Sementara itu, Singapura akan penuh. Dan sekarang debatnya telah mau pergi ke RRT atau Malaysia. Kenapa tidak Indonesia? Kenapa dia punya transipment? Ini dulu kan ada ilmuwan dari Belanda kalau masalah. Saya memikirkan ini kan pembangunan kanal di utaranya Pulau Jawa. Iya, Bamelin namanya. Tahun 50 atau 60 sekian. Itu luar biasa loh. Iya. Dan itu sangat masuk akal. Iya. Dan itu sangat nyambung banget dengan pemikirannya Pak Emil. Tapi ya, visinya, jadi kembali ke 2045, negara Kepulauan sonder pelabuhan samudera dengan kedaalapan 20 meter, dimana OBOR akan tumbuh berkembang dengan angkutan laut, dimana Singapura pernah penuh, dimana semua mencari penampung, RI tidak ada konsep. Satu, kita perlukan pelabuhan samudera itu. Dua, kita perlukan tim industri. Kapal industri. Mimpi saya ya, mimpi saya itu. Ini Indonesia Barat, dari sudut ekologi. Jawa Sumatera dibentuk oleh benturan lempeng Australia Asia. Kalimantan tidak dibentuk oleh benturan lempeng. Karena itu Kalimantan tidak punya gunung. Dan nggak seismik. Tetapi wetland. East of India ada The Wallace Line. Lain lagi ekosistem Kepulauan. RI mempunyai tiga ekosistem wilayah. Jawa Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Timur. Eko-sistem yang berbeda, kekayaan yang berbeda. Nah, maka secara nasional, jika Jawa itu terus berkembang. Maju ya, surprise kan? Ini bagaimana majunya? Saya bekas Menteri Perhubungan. Kuncinya adalah subsidize return cargo. Jadi waktu saya di Perhubungan itu, apa yang teman-teman Timur mengendaki, Pak? Dari Jawa ke Papua ke Maluku ada cargo. Penuh. Penuh isinya. Penuh. Pulang. Balanya kosong. Maka lahir Perhubungan, kita bilang oke, jika itu Anda punya break even point berapa, cargo yang tidak kurang, yang di bawah break even point, subsidi. Lahir penerbangan Perhubungan, lahir pelayaran Perhubungan. Jadi intinya return cargo, kita harus subsidize. Nah, jika kita develop Jawa, dengan tadi itu Pantai Utara, air, listrik, soal macam, dia boom, maka dia bisa menjadi sebuah pembangunan. Kewajipannya adalah return cargo dari East Indonesia, dia subsidize. Dan demikian, real, tidak dengan membuat ibu kota di tengah-tengah Kalimantan. Berbicara tentang itu, mengenai pemindahan ibu kota. Logik itu tidak. Apa logikan? Pemberataan. Pemberataan itu tidak dengan membuat fisik ibu kota. Pemberataan adalah dengan membuka sistem yang membuka kunci dari pembangunan itu, apa kuncinya? Return cargo cost. Nah, kalau return cargo cost, subsidize dari growth yang kau capai di Jawa ini. Dan itu kan normal itu. Sehingga histori kan membuktikan, mau di negeri Belanda growth karena subsidi ke spesies island Maluku. Nah, nggak usah ke Belanda, kita kan ke Jawa aja, ke Jawa Sumatera aja. Pak Emil pernah juga ngomong dalam konteks prospek pemindahan ibu kota. Ini mungkin bisa melecehkan teknologi. Bisa dielaborasi Pak? Tadi saya cerita, Kalimantan tidak punya gunung. Kalimantan tanahnya itu wetland. Wetland itu adalah dia punya tanah, lantas 40 cm di bawah itu air. Air itu kemudian membusukkan tanaman-tanaman macam-macam. Karena dia busuk, gambut, ditekan lama-lama jadi batubara. Lama-lama batubara tekan jadi minyak. Lama-lama lagi jadi diamant. Karena itu di beberapa tempat di Kalimantan, Martapura ada diamant, ada batu minyak, ada batubara, banyak. Sehingga 6 perusahaan besar batubara Indonesia di Kalimantan. Klop. Tepat. Bukan perusahaan beras. Karena beras, padi secara artifisial menyalirkan air. Pak Harto telah mencoba. Itu gagal. Saya ingat tuh. Tentu. Ya, tapi bisa. Tentu bisa. At high cost. Plus CO2. Karbon dioksit. Mempercepat perubahan iklim si level rise Indonesia yang kena. Pak Harto. Apa kesantaran Kalimantan? Mimpi saya adalah, bisa nggak batu minyak itu kita studi menurut teman, bisa ikan-ikan yang tinggi. Arwana. Kenapa patin? Jadi kalau kita pergi ke Bajian Masih, patin semua. Oke, saya suka patinnya. Tapi go to higher, katanya arwana. Jadi cara berfikir membangun Kalimantan, higher value added fish, higher value added water products, higher value dan macam-macam. Higher value added itu. Oke, let me touch on this. Bapak ngomong mengenai higher value. Ini kan aspirasi kita tuh adalah untuk merangkak di rantai nilai. Kita tuh masih agak di bawah kan. Bikin sepatu, bikin baju. Ya udah bisa bikin motor, bikin mobil kan. Tapi kita belum bisa bikin microchip. Kita belum bisa memberdayakan kebijakan artificial intelligence dan segalanya. Ini ujung-ujungnya kan terkait dengan salah satu poin yang Bapak angkat di artikel di surat kabar akhir-akhir ini kan. Konteksnya adalah produktivitas. Iya. Iya kan. In order untuk kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, value addednya lebih tinggi, produktivitas harus ditingkatkan. Saya sering bicara mengenai produktivitas. Produktivitas kita tuh baru 24 ribu dolar per orang per tahun. Singapura sudah 140 ribu. Iya. Iya kan. Nah tentunya kalau kita mau menyelesaikan masalah mengenai value added, kita harus tingkatkan juga. Iya. Terus juga Bapak juga menyentuh mengenai ICOR, incremental capital output ratio. Kita di 6,3, India, Vietnam di 4,3 dan 4,6. Iya. Artinya lebih mahal untuk kita memproduksi per unit produk. Pandangan Bapak gimana? Iya. Dan gimana caranya? Kenapa lebih mahal? Mata, hidung, otak sama. Kualitas otak antara Indonesia, Vietnam. Saya jengkelnya ya. Benur diboleh lobster, benur diboleh ekspor ke Vietnam. Untuk kemudian, why the hell ke Vietnam? Karena mereka bisa. Why the hell mereka bisa? Kenapa tidak mereka mengajar kita? Jadi logika kita adalah raise your brain power untuk productivity. Nah, bagaimana Anda melakukan ini? Begini, Bung, ya. Kalau saya ke Papua, saya lihat itu tembaga pura, apa yang saya lihat? Lobang. Di belakang kepala saya, saya tanya. Lobang ini, kekayaan lobang ini, berapa persen menggantikan otak Papua? Berapa persen minyak-minyak bumi, batu bara, Sumatera Selatan, macam-macam. Kenapa kita gali kan, di Kabupaten 5 ke-3, Anda gali resursus natural, non-renewable. Batu bara, minyak bumi, macam-macam. Why not put part of this into human brain resource development. Dan itu renewable sebetulnya? Non-renewable. Human capital renewable resource. Contohnya Norway. Norway is doing this. Jadi tiap kali saya melihat di lobang di Papua, pertanyaan saya, berapa banyak dari isi bekas itu ke otak Papua? Non. Berapa banyak dari batu bara ini ke otaknya orang Kalimantan? Non. Kalimantan, Sumatera Selatan, macam-macam. Jadi strategi besar adalah non-renewable resource is justified if you use the input to build renewable brain power. Setuju. That is past justified. Maka in the long run, ini turun, ini naik. Jadi ada strategi di dalam resource development. Jangan ekspor, ekspor, ekspor semua. Investments apa saja? Investments untuk apa? Kalau yang tenaga kerja dari luar, apa added value untuk negara, pekaryawan kita di dalam? Maka tetap kita tertinggal di dalam productivity tadi. Kan kuncinya productivity is brain, is pendidikan. Ini seluruh strategi pembangunan. Di sektor non-renewable resource, kau mempunyai kewajiban bahwa part of your hasil harus ke renewable resource investment, brain power. Dan sebagainya. Dengan demikian, kurang kita punya non-renewable resource, but substitute of brain power. dan brain power kreatif. Itu berkembang. Jadi, it's so clear. Dan saya lihat, Norway has done this. Jadi, gak usah kamu teori, no, go to Norway. Baca, go to Sweden, baca. Singapura. Singapura juga. Human capitalnya luar biasa. Saya dikenal New Zealand juga. New Zealand, Singapura, Norway. Kenapa? Kenapa kita imitasi? Sekarang, Minerva, ya. Tambah menjadi 90 tahun. Tambah menjadi. Tidak ada kewajiban untuk renewable resource transfer. Tidak ada. Aduh. Kenapa ya begitu timet itu? Tidak ada, Pak Emil. Tidak ada. Saya catat dengan baik. Tapi saya mau nanya lagi nih, mengenai obsesi Pak Emil, Bapak yang memprakarsai Yayasan Kehati. Ya kan? Keanekaragaman Hayati. Dan kalau saya lihat byproduct dari prakarsa tersebut luar biasa. Ya. Bahwasanya masyarakat luas tuh investasi di beberapa saham yang green. Ya kan? Yang ramah lingkungan. Bahwasanya masyarakat luas tuh investasi di reksadana yang ramah lingkungan. Kenapa ini belum terlalu berbola salju? Ya. Secara pervasif gitu loh. Ya. Kenapa, Pak? The mood yang diplopori di govermen, tercermin pada kadin segala macam is not sustainable development. Ini Omnibus Law. Hal equal berkaitan lingkungan dianggap mempertele-tele, administratif gitu. Jadi mindset ya, tidak paham makna dari penyelamatan. Itu yang saya lihat. Termasuk pengusaha. Maka usaha kita dalam seri, seri ke hati itu, adalah untuk memiliki kawan. Merangkul kawan. Kita perlukan Anda. Kekitaan. Tolong, tolong. Kamu mengerti, tolong tolong kami. Kamu berbicara dengan temanmu, bahwa ini benar-benar untuk negara dan diri sendiri. Itu motivasi itu. Kadang-kadang kan atau sering kali ini gesekannya kan antara kepentingan short term dengan kepentingan long term kan. Dan ya tentunya ini intuisi aja ya kan. Kepentingan short term ini kan sebetulnya dirangkul oleh orang-orang yang sebetulnya nggak terlalu perlu memikirkan kepentingan short term. Karena mereka sudah cukup berada lah. Iya, iya. Nah itu gimana tuh untuk menyelesaikan hal-hal yang kalau menurut saya sudah terjadi cukup lama berdekade. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi gini ya, saya sering bertanya ya, apa mereka tidak punya anak gitu. Tidak, benar ya Pak. Apa mereka hanya berpikir tentang mereka sendiri? Iya. Apa mereka tidak berpikir bagaimana anak-anak atau anak-anak yang bertahan? Iya. Apa tidak ada pikiran itu? Iya. Jadi, ya betul saya ini punya intres, punya personal yang macam-macam. Iya. Tapi in my personal interest, it's also my cicit, my cucu, my family. Nah, jadi kenapa itu tidak ada di dalam logika teman-teman itu? Saya tuh ngeliatnya begini Pak, temptation, jangka pendek. Iya. Itu sulit sekali dihindari. Iya kan? Sampai mereka tuh berani mengikhlaskan apapun konsekuensi negatifnya. Dan saya ngeliat selama tabrakan ini atau gesekan ini dimenangkan oleh siapapun yang berkepentingan jangka pendek, itu semakin kita memortasi masa depan kita. Iya. Khususnya untuk anak dan cucu dan cicit. Iya. Iya kan? Iya. Dan ibarat kata kalau dalam konsep atau konteks akuntansi, itu namanya kota berbeda. Iya. Iya kan? Ini kok segampang itu sih generasi yang sekarang itu mengikhlaskan atau merelakan. Ya itu urusan yang anak-anak kita sama cucu kita. Atau mungkin mereka nggak terlalu memahami. Iya. Apa yang Anda pikirkan? Iya. Iya. Jadi kita tadi citra tentang Islam. Iya. For what? Dari Aristoteles macamnya. Iya. Maksud saya itu ya, banyak juga ada intelektual, intelektual, intelektual ya. Bisa nggak para intelektual itu berpikir beyond the short term money interest itu ya. Iya. Dan coba berpikir gaya Aristoteles atau gaya kawarismi macam-macam ya. Sehingga life becomes more meaningful, more abadi gitu. Kawarismi kan sudah berapa abad dia kan abadi gitu. Abad ke-12 ya. Sedangkan millionaire yang raja-raja, millionaire macam-macam, hilang gitu. Jadi maksud saya itu ya, equality of meaningless makna itu perlu kita gugah. Ya. Itu macam-macam itu. Nah. Apalagi bung ya, Indonesia is the only country in the world. Ya. Kepulauan. Hatulistiwa. Vertical zone. Dua samudera. Ini bergerak angin. Ikan laut sini, ikan laut sini. Berkah. Dua benua ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. It is heaven. It's a blessing. In heaven on earth itu. Is it a curse of being blessed? Is it the curse of being blessed? Tapi kalau kita jalan berpikir dalam agama, jadi ya, kita bilang, why did God do this? What is the mission that He expects us to do? We sing cara kawarismi misalnya ya. Then we find a meaning of life in Indonesia. Dan maka kekhasan Indonesia ini, kita cari pemanfaatannya itu. Jadi karena itu saya marah gitu, kita punya tanah center dari padi. Sepadi itu dari kita. Why the hell are we importing brush? Importing macam-macam. Itu bikin sakit dari hati ini kan. It is us, kita ini. Maka otak kita kan mesti berpikir, Tuhan mengkasih ini, apa sih? Maka approach must be bukan resource eksploitasi, tapi resource enrichment. Perkayaan. Betul. Value added. Jadi jangan tebang pohon, tapi value added. Apa makna dari pohon ini? Tempat dari macam-macam buah atau apa-apa, ekosistem, macam-macam. Are we finding value added of ekosistem? Tidak. Mining. Itu menjadi major. Begitu Covid yang diluluskan DPR adalah mining undang-undang. Minerba. Ya. Tuhan. Tidak. Jadi ada satu cara berpikir yang aneh. Tidak ngerti saya. Kenapa tidak berpikir bagaimana untuk menggunakan sun, wind, rain, hijau, mengembangkan ada apa dibalik semua ini? Kalau teknologi solar atau matahari, itu studinya kalau yang saya baca ya Pak ya, itu walaupun sinar matahari banyak, tapi awannya banyak di Indonesia. Ya. Sehingga utilisasinya kalau sudah ada matahari, itu tidak maksimal. Ada yang bilang cuma 20-40% dari sinar yang diserap. Oleh karena itu ya mau nggak mau kita tetap ke fosil. Ada juga yang bilang kalau saya baca juga, angin itu spotty. Tidak secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Terus kalau hidro, tentunya ada tempat-tempat yang luar biasa. Di Papua ada yang besar sekali sumbernya. Ada yang bilang bisa sampai 20 ribu megawatt. Tentunya di Sulawesi, Jawa juga ada. Tapi sekarang yang sudah diberdayakan itu mikro, hidro. Saya sepakat ke depan ini kita harus lebih berani dan lebih proaktif. Bukan hanya dari omongan-omongan aja, tapi dari sisi polisi. Polisi kita harus berani meng-subsidi. Kepentingan yang nilai masa depannya itu lebih indah untuk anak-anak muda ke depan. Saya setuju banget. Dan saya melihat ketergantungan kita terhadap hal-hal yang konvensional, seperti fosil, itu kurang bijaksana. Dengfautnya kekeliruan berpikir ini adalah bahwa energi renungan tadi cost. High cost. Higher cost. Dibandingkan dengan energi yang dirtiness CO2 tidak masuk ke dalam cost. Betul. Betul. Jadi itu apple to apple. Setuju. Itu yang saya mau katakan pada Menteri ESDM. Ini bukan apple to apple. Dia bilang sama saya, ini lebih murah. Pak, saya bilang, murah, tapi ongkos pencemaran Bapak buang kemana? Iya, iya. Pak Emil, ini menarik sekali nih. Terakhir saya mau ngobrol dengan Bapak mengenai demokrasi. Demokrasi itu kalau menurut saya sudah terjadi dalam tiga fase. Demokrasi individu, demokrasi pasar atau neoliberalisme, yang diprakarsai oleh Hayek di tahun 1938. Terus direaktifasi oleh Reagan dan Thatcher. Terus akhir-akhir ini nih demokrasi data. Pandangan Pak Emil gimana mengenai demokrasi? Karena kalau saya lihat, setiap fase dari demokratisasi ini tetap menghasilkan kesenjangan. Iya. Iya kan? Apakah kita terlalu cepat menjadi demokrasi? Dan kalaupun kita sudah bisa menjadi demokrasi dan bertahan secara berkesinambungan, apakah kita lepas saja terkait demokratisasi data? Karena ujung-ujungnya seperti Pak Emil bilang di awal waktu, digitalisasi ini penting. Tapi ada by-productnya. Data itu terdemokratisasi. Dan data itu kan sebetulnya terhadap privacy yang harus diprotek untuk individu terkait. Pandangan Bapak gimana? Dasar kita kan demokrasi yang saya kenal di Binangkabau macam-macam, adalah basis pemusyaratan beriyo-iyo namanya. Kesepakatan mencari, kesepakatan bersama terhadap suatu masalah. Jadi data-data sebaiknya juga dimungkinkan agar basis keputusan bersama bisa objektif. Data adalah perusahaan, bukan perusahaan, bukan tujuan. Demokrasi adalah sistem, cara untuk setuju. Masyarakat binang yang saya kenal, kalau kita bermusyawara, ya memang betele-tele atau macam-macam. Tetapi untuk menggali sebanyak mungkin informasi agar keputusan itu well informed bagi mereka yang mengambil keputusan. Dan dengan inform yang well itu, take the right decision. Jadi jangan melihat data ini seolah-olah suatu hal yang menakutkan. It is necessary to get a clean democracy. Oke. I've heard so much from you. Can you say something optimistic? Mengenai Indonesia menuju 2045? Apa yang bisa menjadi bekal untuk saya yang lebih muda dan teman-teman yang lebih muda untuk mereka terus bersemangat, bahkan lebih bersemangat? Kita perlu dibekali nih oleh Bapak. Ini betul pengalaman pribadi itu ya. Ketika kami kembali Amerika macam-macam, kita mengajar di seskuat, dan kemudian kita diskusi, mengetahui kenyataan ekonomi Indonesia. Ini saya berpikir tentang tahun 65 gitu ya. Masya Allah. I was just born. Bangkrut kita sudah. Nah, dan kita ngomong sama teman-teman kas adek, seskuat gitu kan. Jadi honest. Tahun 65 ya Pak ya? 65. Seskuat macam-macam. Ini teman-teman Abri yang honest juga gitu ya. Jadi mereka bangkrut karena untuk senjata. Gitu kan? Jadi kalau orang bilang hutang-hutang, orang tidak mengerti bahwa zaman itu kita sudah bangkrut gitu. Setiap hari Duta dan datang ke, waktu di kantor Merdeka Barat ke Parto, dan Parto minta supaya kita hadir. Ujung-ujungnya ada, kapan will you pay our debt? Selalu gitu. Jadi hutang itu di kepala saya sudah berakar di kepala itu. Kita udah bangkrut. Maka bagaimana itu mengatasinya? Yang saya sangat hargai adalah semangat optimis bahwa it can be done. Ijoyo, Sadli, Broto, macam-macamnya. Dan share di teman-teman seskuat. It can be done itu. Nah kebetulan yang di seskuat kemudian menjadi pejabat. Menjadi juga pejabat di MPH dan pejabat menteri dan sebagainya itu. But you know bangkrut sebenarnya. But it is the knowledge bahwa it can be done itu. If study, konsisten. Kebetulan Pak Harto trust. So what you do, Oktober 1966, Istok. Sebetulnya usaha untuk mengatasi macam-macam. Mengapa pergi ke apa itu, ke Geneva itu dengan Pak Sultan, dengan Adam Malik itu. Itu seolah-olah kita jual-jual negeri. Tidak. Itu pada saat itu Indonesia pada saat itu punya hutang banyak macam termasuk sektor pribadi. Sehingga di company itu don't trust you. Tiba-tiba. Jadi, here we are. Look to our face. Challenge us. Do you trust us or not? Itu maksudnya. Iki dadaku. Jadi, it is trust building. Tapi Jeffrey Winters bilang, itu kita free port begini ini. Aduh, sakit hati itu. It is really trust building. Here we are. But what are you planning? Where do you start? Yes, I know. Why do we have this debt? Yeah. But we are planning to do this. And in India, he might be what you may say. Jadi, honest. Ada Sultan, ada Malik, ada macam-macam. Tell the truth. Tell the truth. Yeah. Tell the truth. It works. Di Ajijai juga begitu. Di Paris meeting juga begitu. Selesai hutang itu. Masya Allah. Wow. Can you imagine nih ketika kemudian Ajijai menerima itu? Dari tadi bangkrut menjadi honorable. Menjadi itu ya. Kreditnya naik. Peringkatnya naik. But it creates confidence ya. I agree. That you, your nation, negara ini. Tentu ini bukan perbuatan saya. Sehingga menjadi hard work. Bimas. Ini, produksi pangan, pendidikan, KB, macam-macam. Boom, boom, boom. Semua itu. The nation bangkit itu. Itu fascinating. Dan terjala swasmada pangan. KB, kemudian Bimas dan sebagainya itu. Tentu ini bagus. Ya. Tapi. Saya suka. Hah? Saya suka. Tidak betul. Betul. Saya katakan sampai mulai. Ya, ya. Tapi, jika Anda melakukannya dengan baik, Tentu ini berjalan. Wow. Terima kasih banyak, Pak Emil. Saya senang bisa mendengar, apa namanya, banyak sekali pesan-pesan dari Bapak, walaupun mulainya agak-agak pesimis, tapi akhirnya ini mengembangkan optimisme. Oh. Bahwasannya, tidak terlalu buruk. Kalau dibandingkan apa yang Bapak alami di tahun 65, tahun 45, bahkan tahun 30, sewaktu Bapak lahir. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Teman-teman, itulah Pak Emil Salim, sosok dan teman yang saya sangat hormati, seorang negarawan yang sangat bisa memberikan ujangan, dan nasihat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Endgame.